Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat tegangan ke 12V atau 15V memakai trapo tetapi disini saya menggunakan trapo ankle atau non ct jadi akan saya buat simetris seperti itu akan saya buat simetris nah ini trapo bekas bekas apa ini dan ini ac nya jadi namanya ct ini namanya ankle ini tidak ada ct nya ya kedua-duanya ada tegangannya oke akan saya cek dulu saya colokkan dulu bismillahirrahmanirrahim oke akan kita coba ukur dulu berapa tegangan VAC nya ya oke kita ukur dulu nah ini oke nah disitu 13V ya nah seperti itu disini ada 13V oke disini ini nanti kalau sudah DC bisa menjadi 16V atau bahkan 18V ya dan bisa dipergunakan untuk catu daya yang 12V atau 15V oke oke langsung saja akan kita rakit ya nah ini dari PAC nya 13V oke akan saya cabut dulu oke untuk yang kabel satunya kita putus saja dulu oke untuk membuat tegangan 12V atau 15V dari trapo ankle disini kita memerlukan dua buah dioda ya nah ini diodanya seperti biasa seperti biasa ini yang pita putih catoda dan yang tidak ada pitanya anoda ya cuma untuk rangkaian 12V menggunakan CT ini menggunakan trapo non CT ini kita memerlukan dua buah dioda dan cara penyambungannya seperti ini nah ini jadi catoda dan anoda digabungkan nah seperti itu lalu kita solder setelah disolder seperti ini nah ini ya sudah jelas ini catoda dan anoda untuk kabel untuk trapo ankle dia cuma mempunyai dua kutub yaitu 0 dan VAC nya tadi 13V karena disini tidak ada tulisannya untuk jenis trapo seperti ini itu bebas ya yang mana saja yang mau dipakai jadi kita sambung ke salah satu kaki dioda ini kabel trapo yang satu ini nah ini seperti itu seperti ini setelah seperti ini untuk kabel yang satunya ini kan dua kabelnya nih untuk kabel yang satunya kita masukkan ke elko nah ini seperti ini sebelumnya dirangkai seri dulu ya kedua kedua buah elko nya ini positif ini negatif digabungkan nah ini oke akan saya solder saja dulu nah itu sudah saya solder oke ini tadi kabelnya yang ada di odanya yang satu ini masih kosong kita sambung peace sambungan positif dan negatif elko ya nah ini jadi bebas yang mana saja nah ini seperti ini dan yang ada di odanya nah ini ini katoda ini anoda nah ini yang ada pitanya ini masuk ke positif ya nah ini kabel ke positif ini seperti ini saja karena ini cuma contoh silahkan kawan-kawan merakitnya dengan yang lebih rapih nah itu sudah saya solder oke untuk yang satunya pin anodanya kita sambung ke negatif elko ya seperti ini selanjutnya kita solder dulu nah itu agar tidak konslet kita tekan saja gini nah oke ini untuk tegangan 12 atau 15 volt ya ini sudah jadi jadi saya ulang kembali caranya salah satu kabel langsung masuk ke pertemuan elko positif dan negatif yaitu yang biasa disebut dengan CT atau grounding ya dan yang kabel 1 masuk ke dioda yang telah di seri ya antara kutub anodanya dan katodanya ya nah ini dan untuk kutub anodanya mendapat bagian negatif dan untuk katodanya dapat positif nah seperti itu jadi ini sudah menjadi tegangan simetris dari trapo ankle ya cuma kelemahannya disini traponya ampere nya berkurang nah itu jadi ini barah 1A jadi tinggal 500MA ya nah seperti itu oke akan kita coba tes ya ntar oke akan saya nyalakan dulu bismillahirrahmanirrahim oke akan kita tes ntar nah disini saja untuk setenya langsung ke kabel ini ya nah itu kita ukur tegangan positifnya dulu nah itu ada 18V ya nah ini masih aman digunakan untuk aksesoris aksesoris ya nah seperti itu seperti tune control atau tegangan tegangan IC4558D ya karena biasanya terjadi drop tegangan dan ampere pun masih sangat kecil jadi masih aman ya oke untuk tegangan negatifnya kita tes nah itu Alhamdulillah akhirnya sudah jadi ya oke akan saya matikan dulu oke lah kawan atau sedulur semua mungkin tutorial hanya seperti ini saja kawan-kawan bisa membuatnya dengan yang lebih rapih ya mohon maaf atas segala kekurangan semoga hendaknya bisa ada bermanfaat dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh